Intro Berbagai sumber menyebutkan perayaan tahun baru Imlek dimulai pada zaman dinasti Shang yang berkuasa pada tahun sekitar 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi atau sekitar 3800 tahun yang lalu di zaman itu perayaan Imlek diwarnai legenda serangan monster yang bernama Nian yang bertaring dan kejam pemakan ternak hasil bumi maupun manusia sosok monster Nian dianggap selalu menyerang setiap malam tahun baru guna menghindari kekejaman Nian warga menghidangkan berbagai jenis makanan untuk Nian selain itu banyak masyarakat yang mengenakan pakaian merah dan membakar petasan guna menakut-nakuti monster itu termasuk memasang lentera merah dan gulungan kertas merah di setiap jendela serta pintu rumah guna mencegah Nian masuk sekitar abad ketiga sebelum Masehi mulai dikenal tarian singa atau barongsai pada era dinasti Han tahun 202 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 220 sesudah Masehi penggunaan petasan dalam perayaan Imlek makin populer dinasti Han menetapkan tanggal tahun baru Imlek sebagai festival musim semi berdasarkan kalender lunar Tiongkok dinasti Wei dan Jin atau Qin yang berkuasa di Tiongkok tahun 220 sampai tahun 420 memeriahkan ritual tahun baru Imlek dengan upacara pengorbanan bagi leluhur diiringi dengan kegiatan membersihkan rumah makan bersama dan acara hiburan kegiatan tahun baru Imlek makin meriah pada jaman dinasti Tang hingga King diperluas dengan pertunjukan lampion dan kunjungan ke tempat sanak saudara pada periode tahun 420 sampai sekitar 589 Masehi kesenian barongsai menjadi populer karena tarian boneka tiruan singa itu bisa digunakan menghadapi serangan pasukan gajah pihak lawan nah di Indonesia pada jaman Soekarno masyarakat Tiongkok bebas merayakan tahun baru Imlek serta memperingati hari wafatnya Kong Hucu Cengbeng maupun hari lahirnya Kong Hucu Presiden Soeharto pada tahun 1967 mengeluarkan instruksi yang membatasi kegiatan agama kepercayaan maupun adat istiadat Tionghoa sejak itu seluruh upacara agama kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa hanya dirayakan di lingkungan keluarga dalam ruangan tertutup tahun 2000 Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 itu dan membolehkan masyarakat Tionghoa menjalankan ritual agama maupun kepercayaan dan adat istiadatnya termasuk tahun baru Imlek Cap Gome dan sebagainya tahun berikutnya Menteri Agama menetapkan hari raya Imlek sebagai hari libur fakultatif artinya boleh menjadi hari libur tergantung pada kepala daerah masing-masing dan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003 menetapkan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional Bagi kebanyakan masyarakat Tionghoa tahun baru Imlek adalah salah satu kesempatan buat melakukan penghormatan kepada leluhur ada berbagai ritual dan tradisi yang dilakoni mulai dari sembayang buat para leluhur sehari sebelum tahun baru sampai pada pengucapan syukur kepada Allah pada hari ke-9 dan puncaknya pada hari ke-15 yang dirayakan besar-besaran dan dalam bahasa Hokian dinamakan Cap Gome atau malam ke-15 yang sekaligus menjadi acara penutupan perayaan tahun baru Imlek Cap Gome bertepatan dengan malam purnama warna merah warna merah sangat dominan dalam perayaan tahun baru Imlek kue keranjang adalah salah satu makanan khas tahun baru Imlek perayaan ini biasanya ditandai dengan berkumpulnya seluruh anggota keluarga Ucapan-Ucapan yang khas yang diaturkan terutama yang berkaitan dengan harapan dan rasa syukur atas karunia kesehatan kesuksesan maupun rejeki anggota keluarga yang sukses dalam bisnis biasanya berkewajiban membagikan rejeki berupa uang dalam amplop berwarna merah yang disebut angpau dewasa ini perayaan tahun baru Imlek di Indonesia dirayakan secara khas di Padang Sumatera Barat juga di kalangan Tionghoa Betawi di Jakarta serta beberapa kota lain di Jawa Barat Jawa Tengah maupun Jawa Timur di Singkawang penutupan tahun baru Imlek atau Cap Gome dirayakan dengan parade tatung yaitu orang-orang yang kebal senjata tajam nah di Korea Selatan tahun baru Imlek juga dirayakan dalam acara yang dikenal sebagai Seolal di Singapura dan Malaysia tahun baru Imlek juga dirayakan besar-besaran Selamat merayakan tahun baru Imlek 2574 Kongzili Kionghi 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 Hacam mana Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya Kionghi kionghi Terima kasih.